Intro Assalamualaikum Wr Wb Assalamualaikum Wr Wb Balik lagi dengan gue Irman di C Mistri Cerita Mistis Para Pendaki Di kesempatan kali ini Gue akan membacakan sebuah kisah mistis dari Gunung Lau Yang dialami oleh Eka Chandra di akhir tahun 2020 kemarin Chandra bersama teman-temannya merasakan hal-hal aneh Selama mendaki ke gunung yang mempunyai nyawa tersebut Tapi sebelum kita masuk ke ceritanya Jangan lupa like, komen, dan share video ini Subscribe juga buat yang belum subscribe Nyalahin lonceng notifikasinya agar kalian gak ketinggalan cerita-cerita selanjutnya Perkenalkan, nama saya Chandra Di sini saya mau menceritakan pengalaman waktu mendaki ke Gunung Lau Tepatnya di bulan Desember 2020 Saya berangkat dari kota Tasik Malaya pada sore hari Dengan menaiki bus yang menuju kota Tanggerang Kenapa saya berangkat ke Tanggerang? Karena waktu itu saya menjenguk dahulu saudara yang ada di sana Dan kebetulan rekan pendakian saya adalah teman-teman dari Tanggerang semuanya Sekitar pukul 1 dini hari Saya pun tiba di Tanggerang Dan sudah ditunggu oleh saudara saya Dan setelah sampai di rumah saudara Saya pun berpamitan untuk melanjutkan perjalanan ke salah satu tempat makan di Tanggerang Karena disanalah tempat meeting point kami Menjelang subuh, saya tiba di tempat Mipo Dan teman-teman dari Tanggerang sudah menunggu di sana Kami pun menunaikan sholat subuh berjemaah Dan kemudian setelah selesai sholat Akhirnya mobil yang berniat mengantarkan kami Akhirnya tiba Dan kami pun langsung membereskan semua peralatan Masuk ke dalam mobil Setelah semua dirasa siap Kami pun langsung berdoa Oh iya, rombongan kami waktu itu ada 8 orang Sebelumnya kami sudah terbiasa naik bersama Jadi kami sudah hampir mengenal pribadi satu sama lainnya Jumat 25 Desember Sekitar pukul setengah 6 pagi Mobil pun berangkat menuju daerah Karanganyar, Jawa Tengah Mengingat kami akan naik lewat jalur Candi Cetok Setelah hampir melalui 12 jam perjalanan Akhirnya kami pun tiba di Basecamp Candi Cetok Sekitar pukul 5 sore Dengan cuaca saat itu sedang gerimis Kondisi Basecamp pun saat itu sedang ramai Oleh para pendaki yang datang dan turun dari pendakiannya Kami pun langsung berisirat di Basecamp tersebut Dan mengecek kembali barang bawaan Dan perlengkapan masing-masing Agar esok pagi harinya kami langsung naik Sekitar pukul 8 malamnya Saya mengajak teman saya untuk ngopi Di salah satu warung di Basecamp sana Dan ketika sedang ngopi Saya melihat ada bapak-bapak Yang kelihatannya saat itu sedang kedinginan Lantas saya pun mendekati bapak tersebut Dan menyapanya Assalamualaikum Pak Waalaikumsalam Dek Bapak kelihatannya kedinginan Ini saya bawa blanket Bapak pakai ya Besok pagi saya bawa lagi deh Karena besok pagi saya mau naik Bapak tersebut awalnya menolak Namun setelah saya meyakinkannya Bapak itu pun mengambil blanket Dan memakainya Kemudian saya pun kembali ke tempat ngopi Dan sekitar pukul 11 malam Kami pun kembali masuk ke Basecamp Kemudian tidur Subuh pun tiba Dan kami semua terbangun Seperti biasanya Kami pun langsung menuju musolah Melakukan sholat berjamaah Dan setelahnya Tak lupa kami kembali mengecek semua bawaan Namun ketika saya sedang prepare Saya dihampiri oleh bapak yang semalam Yang sambil memberikan blanket Yang saya pinjamkan Bapak itu kemudian tersenyum Sambil berterima kasih Dan berkata Hati-hati ya deh Tetap jaga tingkah laku Selama pendakian Dan jangan lupa terus ingat sama Allah Subhanahu wa ta'ala Oh iya pak Terima kasih ya Kemudian bapak itu hanya mengangguk Sambil tersenyum Lalu pergi Sekitar pukul setengah 8 pagi Kami pun memulai pendakian Dari Basecamp Candi Cetul 5 menit berjalan Kami sampai di gerbang pendakian Dan langsung mengurus si Maxi Ketika si Maxi sudah beres Kami diberi arahan oleh petugas Basecamp disana Namun ada yang menarik disini Petugas disana memberikan informasi secara rinci Tentang gunung lau Dan tempat-tempat rawan Serta mistisnya gunung lau Kami disuruh mengambil video Ketika memasuki wilayah Pasar Dieng Maksudnya agar kami tidak tersesat Ketika turun gunung nanti Tepatnya pukul 8 pagi Dengan diawali Bismillah Kami pun semua memulai pendakian Dengan formasi saya berada di barisan paling belakang 40 menit berjalan Kami pun tiba di pos 1 Dan selepas pos 1 Formasi pendakian berubah Dengan saya menjadi leader saat itu Kami pun lanjut berjalan Sekitar 15 menit Sebelum pos 2 Saya tidak sadar meninggalkan teman-teman saya Dan ketika dalam kondisi tersebut Kejadian aneh pun menghampiri saya Kala itu saya melihat dengan samar Seseorang berbaju putih Yang berjalan ke dalam semak belukar Namun ketika saya mencoba untuk memfokuskan pandangan Ada suara yang dengan jelas Berbisik di telinga saya Dengan ucapan Jangan dilihat Bersikirlah Sontak saya pun terkejut Yang mengingat di belakang atau di samping saya itu Tidak ada orang atau pendaki lain Namun saya tetap berpikir positif Dan melanjutkan kembali perjalanan Menuju pos 2 Yang tentunya sambil terus berzikir dalam hati Setelah tiba di pos 2 Saya pun berisirahat Sambil menunggu teman-teman yang lainnya Dan tak menunggu waktu lama Mereka pun tiba di pos tersebut Kami pun berisirahat 10 menit di sana Dan setelah 10 menit berlalu Kami pun melanjutkan perjalanan Menuju pos 3 Dengan formasi kembali berubah Saat itu saya kembali berada di posisi paling belakang Perjalanan ke pos 3 Nampak ramai dengan para pendaki yang akan turun dan naik Dan ketika 20 menit berjalan Tim pun meminta untuk break 15 menit waktu yang cukup untuk berisirahat Kami pun kembali melanjutkan perjalanan Dan saya masih di barisan paling belakang Ketika 30 menit berlalu Tali sepatu saya terlihat terlepas Kemudian saya pun segera membenarkan tali tersebut Namun ketika saya kembali berdiri Dan menengok ke arah atas pohon Saat itu saya dikejutkan Dengan seekor monyet yang lumayan besar ukurannya Dan anehnya Monyet itu melihat dengan tajam ke arah saya Tapi sambil tersenyum Dan ketika saya sedang memperhatikan monyet tersebut Teman saya yang berada 10 meter di depan saya memanggil Lantas saya pun menoleh ke arahnya Dan ketika saya kembali mengarah ke arah pohon itu Monyet besar itu sudah tidak ada lagi Singkatnya sekitar pukul 12 siang Kami pun tiba di pos 3 Dan melakukan isoma disana Tak lupa kami pun juga mengisi air Karena hanya di pos 3 yang ada sumber airnya Kemudian 1 jam berlalu Kami pun melanjutkan kembali perjalanan Dan 1 jam berjalan kami sampai di pos 4 Tidak banyak beristirahat Kami langsung menuju ke pos 5 Namun ketika kami berada di tengah-tengah jalan menuju pos 5 Tiba-tiba saja hujan pun turun dengan derasnya Lantas kami semua pun segera memakai jas hujan Kemudian kami kembali berjalan Tapi kabut tebal datang menghampiri Dengan diiringi hujan yang masih sangat deras Semuanya hati-hati ya Tetap fokus di trek Usahakan jangan berjalan cepat Karena jalurnya terjal dan licin Kita terus jalan saja Tapi pelan Biar kondisi badan tetap hangat Teman-teman pun mengiakan perkataan saya Namun Selang 15 menit berjalan Teman saya yang berada di urutan paling depan Tiba-tiba saja berhenti Astagfirullahaladzim Berhenti semua Dengan kondisi hujan dan kabut yang sangat tebal Saya pun memastikan Sebenarnya ada apa di depan sana Lantas saya pun maju ke depan Dan betapa terkejutnya Saat itu terlihat Seekor monyet yang sangat besar Dengan penuh bulu berwarna hitam tebal Monyet itu hanya membelakangi kami Tidak menunjukkan wajahnya sama sekali Monyet itu berbeda Dengan yang saya lihat sebelumnya Jangan ada yang maju Tetaplah tenang Sekitar 10 menit kami menunggu monyet itu Monyet itu tidak juga pergi Dan anehnya Tak ada satupun pendaki yang melintas saat itu Lantas saya pun menyuruh teman saya yang bernama X Untuk melantunkan azan Kemudian azan pun dilantunkan Tapi belum saja azan usai Monyet itu pergi ke arah semak Yang di bawahnya itu adalah tebing Alhamdulillah Kami serentak mengucapkan rasa syukur Karena monyet itu sudah pergi Dan kami pun langsung melanjutkan perjalanan Dengan masih diselimuti kabut dan hujan yang cukup deras Ketika kami melewati tanjakan terakhir Sebelum sabana Kami semua kembali dikagetkan Dengan jalan yang bercabang Tidak hanya dua cabang Namun Ini terlihat banyak sekali Jalan yang bercabang Dengan jalan yang sangat luas sekali Lantas saya membuka peta saat itu Dan di peta hanya ada satu jalur Menuju bulak peperangan Berbeda dengan yang kami lihat saat itu Saya pun tetap menyuruh tim untuk tenang Dan berdoa kepada Allah SWT Kemudian saya melantunkan salawat Lantas teman-teman yang lainnya pun mengikuti secara serempak Atas kekuasaan Allah Kabut dan hujan yang sedari tadi menemani perjalanan kami Akhirnya pun reda Seiring kabut dan hujan berlalu Nampaklah seekor burung jalak Di antara percabangan jalur yang kami lihat Masih banyak itu Alhamdulillah itu ada burung Ujar teman saya Alhamdulillah ya Semoga itu burung adalah salah satu petunjuk Yang Allah SWT berikan Lantas kami pun semua mengikuti burung tersebut Dan ketika 10 menit berjalan Saya kembali menoleh ke arah belakang Betapa terkejutnya saya Jalur yang tadinya banyak Sekarang terlihat jelas ada satu jalur saja Alhamdulillah ya Allah Terima kasih atas pertolonganmu Ujar saya dalam hati Namun baru saja berujar dalam hati Kembali terdengar bisikan di telinga Yang mengatakan Teruslah bersikir Masya Allah Alhamdulillah Saya selalu diingatkan Singkatnya Sekitar pukul setengah enam sore Kami pun sampai di bulak peperangan Dan waullahu alam Burung yang sedari tadi menemani kami Saat itu sudah tidak nampak lagi Entah kemana perginya burung itu Yang jelas kami sangat bersyukur Kami pun memutuskan untuk Nge-camp di sana Dengan mendirikan dua tenda Dan setelah tenda berdiri Kami pun langsung masuk Dan menunaikan ibadah sholat maghrib Secara bergantian Setelah semuanya sudah menunaikan sholat Kami langsung memasak Dan setelah makan Kami pun langsung beristirahat Minggu 27 Desember 2020 Sekitar pukul delapan pagi Kami pun melanjutkan summit ke puncak Dan Alhamdulillah Kondisi saat itu cerah Perjalanan ke puncak Tidak terjadi hal apa-apa Dan kami pun sampai di puncak Tepat pukul sebelah siang Rasa haru dan bangga Bercampur di puncak Dan tak terasa Air mata menetes Di sela pelukan teman-teman Beres menikmati suasana puncak Sekitar pukul 12 siang Kami pun turun Dan beristirahat di warung Mbokiem Tak lupa kami makan menu andalannya Yaitu nasi pecel Dan satu jam setelahnya Tepat pukul satu siang Kami melanjutkan perjalanan turun Ketempat kami mendirikan tenda Tapi ketika kami sampai di lokasi Pasar Dieng Teman saya yang bernama Zainal Tiba-tiba berhenti Nampak terlihat ketakutan Dari raut wajahnya Saat itu saya tidak tahu Apa yang dia lihat Dan menurut ceritanya Saat di base camp Saat itu Zainal dibisiki Dan juga dihampiri oleh Lelaki berpakaian pendaki Kemudian lelaki itu Meminta Zainal untuk Mendoakannya Zainal terus melamun Dan dia juga melihat Di area itu berkerumun orang-orang Layaknya seperti zaman dahulu Yang sedang melakukan transaksi Di suatu pasar Kemudian teman saya Yang bernama X pun mendekatinya Lalu segera menepuk baui Zainal Wih jangan bengong Ada apa Boleh minta tolong gak Minta tolong apa Nal Kami semua pun menjawab Tolong kalian bacakan surat Al-Fatihaya di tempat ini Dengan ikhlas Oh iya Saya paham yang kamu maksud Ayo semuanya kita berdoa bersama Di tempat ini Semoga tenang disana Kemudian setelah beres Mengantungkan doa Kami pun lanjut berjalan turun Sambil berjalan Meninggalkan area itu Zainal pun melampaikan tangan Seraya salam perpisahan Dan singkatnya Kami pun kembali tiba di area camp Sekitar pukul 2 siang Dan kami langsung berkemas Lalu melanjutkan turun Satu jam setelahnya Atau tepat pukul 3 sore Alhamdulillah Selama perjalanan turun Tidak ada gangguan lagi Dan kami pun sampai Di base camp pendakian Tepat waktu maghrib Lalu kami pun langsung Bergegas ke toilet Untuk membersihkan badan Dan pulang kembali Ke Tangerang Sementara saya Langsung pulang Ke Tasik Malaya Dengan aman dan selamat Jadi seperti itu Pengalaman saya Saat mendaki Ke Gunung Lawu Pada Desember Tahun 2020 Walaupun kita Tidak melanggar Larangan di gunung Tapi tetap saja Gunung selalu Menyimpan misterinya Maka dari itu Tetaplah berzikir Dan beribadah Dimanapun kalian berada Terima kasih Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Juga saat itu Kemudian kami pun Berunding Apakah melanjutkan Pendakian Atau nge-camp Di pos 2 saja Akhirnya Kami sepakat Untuk melanjutkan Perjalanan Singkatnya Sebelum maghrib Kami melanjutkan Perjalanan Menuju ke pos 3 Dan pada saat Jam 6 tepat Kami berhenti Sejenak Dan sekitar Setengah jam Setelahnya Kami pun kembali Melanjutkan perjalanan Waktu itu Posisi saya Sebagai leader Tanpa sadar Saya menengoh Ke arah belakang Ternyata Lumayan jauh Posisi teman saya Saya pun memutuskan Untuk istirahat Menunggu yang lainnya Tapi Saat saya Sedang beristirahat Sambil Menyender di pohon Tanpa diduga Saya melihat Sesosok putih Persis di dekat pohon Yang saya Sendari tersebut Namun Tak lama dari itu Sosok itu Perlahan menghilang Setelah Teman-teman yang lainnya Sampai Lanjut Perjalanan dengan Masih saya Posisi leader Kembali Saya dikagetkan Dengan suara Seperti Perempuan Yang sedang Menangis Saat itu Hanya saya Mendengarnya Namun Saya menghiraukannya Sampai kami pun Tiba di pos 3 Sekitar Pukul 7 malam Kami semua Bergegas Memasang tenda Masak Dan langsung Istirahat Karena sudah Kelelahan Sekitar Pukul 3 subuh Saya pun Kembali terbangun Dan niat Untuk membangunkan Rombongan Yang dari Bandung tersebut Untuk Samit Tapi Mereka masih Tidur Hasilnya Saya keluar Untuk cuci muka Dan ingin Buang air kecil Dan saat Buang air kecil Tempat di Bahkan tenda Saya Saya merasa Ada yang mengawasi Dari jarak Beberapa meter Dan ternyata Dugaan saya itu Benar Saat itu Ada sosok putih Dengan rambut Panjang Berposisi Berdiri di bawah Pohon Yang terdiam Sontak Saya pun Beristifar Dan memanjatkan Doa Karena niat Saya bukan Mengganggu Sosok itu Cukup lama Berada di Pohon itu Sampai Saya kembali Ke tenda Pun masih Ada Singkatnya Pada jam 4 subuh Saya pun Melaksanakan Solat subuh Terlebih dahulu Dan tak Lupa juga Sarapan Sebelum Melakukan Samit Sekitar Jam 5 subuh Kami Berlima Rahmat Rombongan Yang dari Tanggerang Kiki Hamid Dan Cecep Rombongan Dari Bandung Melakukan Perjalanan Samit Sekitar Pukul Setengah 6 pagi Dan kami Pun sampai Di pos Samarantu Saat itu Saya iseng Membuat video Dan tak Sengaja Saya mengucapkan Kata-kata Yang tidak Sepantasnya Dan singkatnya Kami pun Sampai Di puncak Tepat Pukul 8 pagi Kami pun Semua Menikmati Pemandangan Di atap Jawa Tengah Singkatnya Setelah Asik Menghabiskan Waktu Di puncak Sekitar Pukul 10 siang Kami pun Kembali Turun Menuju Pos 5 Kami menemukan Salah Seorang Pendaki Yang Kesurupan Di jalur Entah Kenapa Pendaki Itu Bisa Kesurupan Yang Saya Ketahui Dia Dimasuki Oleh Dua Sosok Sekaligus Saat Itu Saya Mencoba Untuk Membantu Namun Semuanya Nihil Dan Sudah Berganti Dengan Beberapa Orang Untuk Mengeluarkannya Pun Sangatlah Sulit Singkatnya Kami pun Turun Kembali Dan Sampai Di Pos 4 Sekitar Pukul 12 Siang Pada Saat Di Pos 4 Saya Dan Bang Rahmat Berfoto Terlebih Dahulu Sedangkan Tiga Teman Lain Ku Turun Keluar Dan Selesai Berfoto Saya pun Kaget Karena Dari Jarak Beberapa Meter Saya Kembali Melihat Sosok Perempuan Yang Tepat Di Bawah Pohon Besar Tadi Sedang Berdiri Dengan Tatapan Kebawah Dalam Dalam Hati Saya Berkata Dan Saya Hanya Bisa Berdoa Sebisa Saya Singkatnya Tibalah Di Pos 3 Sekitar Pukul 1 Siang Setelah Sampai Di Tenda Kami Semua Bagi-Bagi Tugas Ada Yang Masak Dan Ada Juga Yang Bersihin Tenda Kemudian Jam Setengah 4 Sore Kami Pun Turun Dari Pos 3 Dalam Posisi Hujan Kami Turun Saat Itu Berempat Namun Tanpa Diduga Di Pojokan Pos 3 Saya Kembali Melihat Sosok Perempuan Putih Itu Yang Disinyalir Itu Kuntilanaknya Gunung Selamat Kali Ini Sudah Saya Abaikan Dan Sudah Saya Anggap Teman Perjalanan Singkatnya Saat Itu Saya Sebagai Leader Dan Sekitar Jam 4 Sore Kami Kembali Istirahat Di Sebuah Pohon Dan Sambil Duduk Dan Saat Beristirahat Saya Menyadari Ada Dua Sosok Kecil Berada Di Samping Kiri Dan Kanan Saya Yang Sedang Memegang Kaki Saya Saat Itu Saya Tidak Bisa Berdiri Dan Jalan Saya Hanya Tertunduk Dan Berdoa Dan Teman Saya Mengatakan Ayo Lanjut Kepada Saya Namun Saya Menjawab Iya Ayu Tapi Saya Tetap Terdiam Saat Itu Mungkin Teman Saya Tidak Melihat Dua Sosok Kepada Sosok Tersebut Jika Kalian Mau Mencelakai Saya Celakai Saya Saja Tapi Jangan Teman Teman Saya Tapi Jika Kalian Ingin Melindungi Kita Lindungilah Kita Semua Ucap Saya Dalam Hati Pada Saat Itu Dan Saya Ingat Betul Mungkin Ini Sebab Dan Akibat Kejadian Tak Disengaja Di Pos 4 Sama Rantu Salah Satu Sosok Tersebut Pun Ada Yang Melepasikan Saya Yang Satu Lagi Masih Memegang Kaki Saya Saya Pun Jalan Dengan Agak Berat Dan Ditemani Sosok Tersebut Masih Dalam Posisi Leader Kali Ini Saya Ditemani Dua Sosok Yang Berada Di Kiri Dan Kanan Saya Sampai Akhirnya Saya Pun Terjatuh Karena Didorong Salah Satu Sosok Itu Yang Ingin Mencelakai Saya Namun Sosok Yang Berada Di Kiri Saya Menahan Saya Agar Saya Tidak Terlalu Terjatuh Kebawah Saya Pun Berkata Kembali Dalam Hati Maaf Jika Ada Salah Dari Saya Saya Tidak Ada Niatan Buruk Sini Beberapa Kali Sosok Yang Berada Di Kanan Saya Mencoba Untuk Mencelakai Saya Berbeda Dengan Sosok Yang Berada Di Kiri Dan Pada Saat Itu Juga Saya Merasakan Merinding Dan Takut Terjadi Apa Apa Pada Kami Semua Sampai Akhirnya Tibalah Kami Di Pos 2 Sekitar Pukul 5 Sore Dan Masih Dalam Keadaan Hujan Saat Itu Di Pos 2 Kita Semua Bersirahat Saya Saat Itu Tidur Sejenak Dan Dalam Tidur Saya Saya Bermimpi Bertemu Sosok Perempuan Yang Berada Di Pos 4 Samarantuk Persis Sewaktu Saya Turun Dan Sosok Wanita Tersebut Berkata Kalian Masih Bisa Selamat Karena Ada Sosok Yang Mengikuti Kalian Mereka Ada Yang Baik Dan Ada Juga Yang Jahat Mereka Akan Pergi Ketika Berada Di Sungai Hingga Akhirnya Saya Kembali Dibangunkan Teman Saya Untuk Melanjutkan Perjalanan Dan Teman Saya Kembali Bertanya Kepada Saya Kuduli Tadi Diam Terus Aman Nanti Saya Cerita Di Bawah Ujar Saya Singkatnya Hari Mulai Terasa Gelap Sekitar Setengah Enam Sore Kami Melanjutkan Perjalanan Turun Masih Masih Posisi Yang Sama Saya Sebagai Leader Yang Masih Tetap Diawasi Dua Sosok Di Kiri Dan Kanan Saya Sosok Tersebut Tidak Berbicara Sama Sekali Sosok Tersebut Juga Begitu Seram Jika Dilihat Hingga Saya Terjatuh Dan Terpeleset Dalam Hati Saya Pun Berkata Maunya Apa Ini Sosok Dan Singkatnya Kami Tiba Di Posat Rubayangan Tepat Azan Maghrib Dan Sempat Isyarat Sejenak Di Sana Sosok Itu Masih Mengikuti Terus Hingga Seberes Azan Maghrib Kami Pun Langsung Melanjutkan Perjalanan Menuju Basecamp Yang Melewati Area Sungai Dan Sempat Membersihkan Sepatu Di Dalam Sungai Itu Kemudian Tanpa Diduga Sosok Itu Pun Tiba 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 Mengikuti Saya Lagi Dan Sosok Itu Langsung Diam Di Semak Dekat Sungai Sambil Menatap Dengan Tajam Selesai Membersihkan Sepatu Kami Pun Melanjutkan Perjalanan Turun Dan Sosok Itu Sudah Tidak Mengikuti Lagi Akhirnya Kami Pun Sampai Di Basecamp Sekitar Pukul 7 Malam Dan Sesampainya Di Basecamp Saya Baru Bercerita Kepada Teman Teman Apa Yang Telah Saya Rasakan Saat Perjalanan Turun Dan Teman Teman Saya Pun Sudah Menduga Kejadian Itu Karena Sepanjang Perjalanan Turun Saya Cenderung Diam Dan Tanpa Berkata Dan Saya Tidak Tahu Apa Tentang Kedua Sosok Tersebut Yang Mengikuti Saya Saat Perjalanan Terima Terima